Intro Daun Angsana Tahukah Anda Daun Angsana? Tanaman Angsana disebut juga Sonokembang adalah salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti negara-negara Asia Tenggara termasuk juga Indonesia Pohon Angsana memiliki nama latin Pterocarpus Indicus sedangkan di luar negeri pohon ini lebih dikenal dengan nama Nara atau Amboina Di Filipina tanaman ini sangat banyak tumbuh hingga menjadi tanaman nasional dari negara tersebut Di dunia barat pohon Angsana disebut Rosewood karena adanya aroma serupa mawar yang ringan pada batang kayunya yang basah juga karena kambium dari kayu memiliki rona kemerahan samar Selama ini jika berbicara pohon Angsana mungkin orang hanya tertuju pada bagian batang kayunya saja karena pohon Angsana memang ditanam untuk tujuan diambil kayunya untuk kegunaan bahan bangunan dan bahan baku industri mebel serta perabotan rumah tangga Namun tahukah Anda jika daun Angsana ternyata memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan karena daun Angsana mengandung komponen fitokimia yang mampu membantu mengatasi berbagai masalah gangguan kesehatan sehingga bisa dijadikan obat berbagai macam jenis penyakit Inilah beberapa khasiat atau manfaat daun Angsana untuk kesehatan Manfaat yang pertama Mencegah Diabetes Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa senyawa sitosterol dan stigma sterol yang terkandung dalam daun Angsana mampu meningkatkan metabolisme dan sensitivitas insulin yang baik untuk tubuh Ini terbukti menjaga kadar gula darah dengan efektif sehingga membantu mencegah terjadinya kasus diabetes dalam jaga panjang Dalam sebuah riset mengenai flavonoid sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Nutrients tahun 2016 disebutkan bahwa flavonoid memiliki potensi sangat besar mencegah diabetes Flavonoid akan bekerja memperbaiki sinyal insulin dan fungsi reseptor insulin pada sel memberi stimulan terhadap kinerja metabolisme tubuh dan membantu melindungi kinerja pankreas Seluruhnya menjadikan bukti kuat bahwa daun Angsana yang mengandung komponen sterol dan flavonoid baik sebagai anti diabetes Manfaat yang kedua mengatasi diari Dalam kandungan kimia daun Angsana terdapat sterol termasuk sitosterol dan fitosterol yang dapat membantu mengatasi keluhan diari Salah satu kemampuan dari sterol adalah mengatasi infeksi akibat bakteri E.coli Sedangkan jenis E.coli ini termasuk bakteri yang paling kerap memicu masalah diari Selain itu komponen flavonoid dan terpenoid di dalamnya baik sebagai anti toksin yang akan membantu mengatasi kasus diari akibat toksin Caranya cukup mudah Anda hanya cukup meminum rebusan daun Angsana yang dicampur dengan gula aren dan garam Lakukan secara rutin pagi dan sore hari sampai diari berhenti Hentikan terapi bila diari sudah berhenti supaya tidak menyebabkan masalah sembelit Beberapa orang cenderung sensitif dengan daun Angsana dan mudah mengalami sembelit karenanya Manfaat yang ketiga mencegah kanker Komponen antioksidan di dalam daun Angsana dapat bekerja sebagai anti radikal bebas dan anti inflamasi yang sekaligus akan bekerja sebagai DNA protector serta membantu memperbaiki masalah ketidakseimbangan hormonal Inilah yang membuat daun Angsana dapat bekerja sebagai anti kanker Dalam sejumlah sumber juga dijelaskan adanya manfaat komponen stigma sterol dan flavonoid untuk membantu memperbaiki kinerja hati dalam menetralisir toksin tubuh Kedua fitokimia ini juga disinyalir kuat menjaga terbentuknya angiogenesis atau pembentukan sistem pembuluh darah mandiri dari sel kanker Stigma sterol bagaimana yang terkandung dalam ekstraksi daun Angsana bekerja menghambat pembentukan faktor tumor nekrosis yang menjadi hormon penunjang pembentukan sel tumor Hal ini dijelaskan dalam Public Library of Skines 1 tahun 2017 Manfaat yang keempat mengatasi batu ginjal Meski secara medis metode pengobatan batu ginjal dengan herbal ini belum sepenuhnya diakui tetapi beberapa terapi tradisional terbaik terapi ala nusantara dan terapi ayurveda mengenal terapi dengan teh angsana sebagai pengobatan batu ginjal dalam pengobatan ayurveda air terbusan dari daun Angsana ini akan dicampurkan dengan serat kayu Angsana untuk meningkatkan manfaatnya diketahui pengobatan herbal ini akan menyebabkan batu ginjal lepas dari ginjal terlarut dalam urin dan keluar bersamaan dan keluarnya urin biasanya batu akan keluar dalam bentuk pasir kasar berkristal mengkonsumsi daun Angsana ini untuk batu ginjal akan baik mengingat ekstraksinya mengandung komponen anti-inflammasi dan antiseptik ini akan mencegah termutunya peradangan dan infeksi akibat lepasnya batu dari dalam ginjal Manfaat yang kelima merawat rambut dalam pengobatan tradisional daun sono kembang dimanfaatkan untuk merawat rambut perawatan rambut dengan daun Angsana akan baik untuk mencegah kerontokan dan membantu menebalkan rambut lazim diberikan untuk membantu mengatasi kebotakan pada orang dewasa dan merangsang pertumbuhan rambut pada anak-anak caranya cukup mudah Anda hanya cukup membuat air rebusan daun Angsana yang sudah tua lalu dinginkan setelah itu gunakan sebagai masker atau cemceman rambut sebelum dikeramas Manfaat yang keenam meredakan demam dan anti-inflammasi Daun Angsana juga mengandung komponen antipiretik atau penurun panas ini membantu meredakan keluhan demam pada berbagai tingkatan usia khasian daun Angsana untuk anti-inflammasi juga sudah diakui secara medis dalam kandungan kimia daun Angsana ditemukan komponen trepenoid dan flavonoid yang bekerja sebagai anti-inflammasi ini bekerja menghambat pembentukan peradangan dan membantu mempercepat proses penyembuhan peradangan yang sudah terjadi dalam sebuah riset lokal yang dilaporkan pada respository Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dijelaskan bagaimana daun Angsana dengan komponen fitur kemia di dalamnya terbukti memiliki kemampuan anti-inflammasi dan anti-piratik cara mengolah daun Angsana menjadi obat demam dan anti-inflammasi terapi tradisional dengan daun sana kembang ini dilakukan dengan mencampur air busan daun Angsana bersama gula aren Manfaat yang ketujuh membantu masalah hormonal dikutip dari Public Chemistry National Library of Medicine disebutkan bahwa kemampuan stigma sterol memungkinkan adanya khasiat daun Angsana untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang terkait masalah hormonal termasuk masalah jerawat penuaan dini kerontokan rambut imunitas metabolisme tubuh masalah payudara kejantanan hingga masalah fertilitas kesehatan prostata dan rahim juga sebagai anti-kanker dalam dunia medis stigma sterol yang diekstraksi dari tanaman herbal telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan progesteron sintesis ini dianggap lebih efektif dalam stimulasi keseimbangan hormonal yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam The Journal of Organic Chemistry Tahun 1977 Manfaat yang ke delapan merendahkan nyeri terutama nyeri PMS dalam daun Angsana juga terkandung kandungan senyawa fitukimia yang akan bekerja membantu proses relaksasi otot dan syaraf kemampuan ini membantu merendahkan efek kejang otot atau disebut pula dengan istilah anti-spasmodic kemampuan anti-spasmodic memungkinkan adanya manfaat daun Angsana bagi wanita yang telah mengalami nyeri akibat PMS atau pre-menstruation syndrome ditambah daun tanaman herbal ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki keseimbangan hormonal cara mengolah daun Angsana menjadi obat nyeri PMS sangatlah mudah Anda cukup meminum air rebusan daun Angsana beberapa hari sebelum Hai datang Manfaat yang kesembilan merawat kulit perawatan kulit dengan daun Angsana baik untuk mengatasi keluhan jerawat proses penuhan dini serta membantu mempercepat pemulihan luka ini karena ada manfaat daun Angsana sebagai anti-inflammasi antiseptik yang mengatasi dan menjaga infeksi dan sebagai penyimbang sistem hormonal yang kerap menjadi penyebab munculnya sejumlah keluhan pada kulit cara mengolah daun Angsana menjadi obat penawar kulit mengkonsumsi air rebusan daun Angsana dan menggunakannya sebagai air cuci muka diketahui dapat membantu merawat kesehatan kulit Dalam pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional India air dan mandari daun Herbal ini dimanfaatkan sebagai terapi bagi mereka yang mengalami masalah kulit terbakar Tanaman Herbal ini bekerja sebagai anti-inflammasi yang mempercepat penyembuhan luka juga sebagai antiseptik untuk menjaga infeksi berkembang pada luka bakar Pengobatan Ayurveda juga mengenal terapi daun Angsana sebagai terapi jamur pada kulit biasa diberikan pada kasus ruam karena efek ringworm atau penyakit kurap juga baik untuk membantu mengatasi keluhan psoriosis dan eksim Tanaman ini juga lazim digunakan untuk terapi bisul dengan membakar daun Angsana hingga layu untuk kemudian digunakan sebagai kompres pada bisul Manfaat yang ke sepuluh mengatasi tukak dan sariawan Kandungan kimia daun Angsana yang memiliki manfaat sebagai antiseptik dan anti-inflammasi juga mampu membantu atasi tukak dan sariawan juga baik untuk terapi sejumlah kasus peradangan di tenggorokan termasuk amandel Caranya cukup mudah Anda hanya cukup meminum air rebusan dari daun Angsana Sisakan air rebusan tersebut lalu beri sedikit garam untuk digunakan sebagai air kumur untuk mengatasi tukak dan sariawan Manfaat yang ke sebelas baik untuk kardiovaskular Menurut Biosimica et Biotisica akta tahun 2015 dijelaskan adanya manfaat stigma sterol, sitosterol, dan fitosterol lain dalam tanaman yang mengandung sterol untuk menurunkan kadar kolesterol jahat pada level normal Justru, sterol dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah Kolesterol jahat menyebabkan terbentuknya plak pada pembuluh darah yang menyumbat sistem sirkulasi darah Sedang kolesterol baik justru membantu merawat pembuluh darah menjaga kelenturannya dan meregulasi sistem peredaran darah Inilah yang kemudian dikatakan bahwa tanaman yang mengandung sterol tinggi baik untuk fungsi kardiovaskular Hal ini diperkuat dengan fakta lain pada Journal of Translational Medicine tahun 2015 yang mengungkap bahwa mereka yang menjalankan diet dengan kandungan flavonoid tinggi memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah kesehatan terkait fungsi kardiovaskular Manfaat yang ke-12 untuk terapi antiseptik Dijelaskan bahwa terdapat kaset daun angsana sebagai antiseptik di dalam daun angsana terdapat kandungan fungisida alami dan kemampuan antiviral dan antibakteri Uji klinis mengenai kemampuan antiseptik dari daun angsana salah satunya diungkap dalam Natural Product Research tahun 2005 Sebagai mana dijelaskan sebelumnya daun angsana lazim dimanfaatkan untuk terapi oral pada mulut dan gigi termasuk untuk membantu mengobati jumlah keluhan infeksi pada mulut seperti radang gusi, renang tenggorokan, dan sariawan Selain itu air pusan dari tanaman herbal ini juga digunakan untuk merawat luka pada permukaan kulit termasuk untuk mengatasi cerawat dan luka bakar ini membantu menghentikan inflamasi dan mengatasi infeksi yang terjadi pada luka Manfaat yang ke-13 meningkatkan imunitas Manfaat daun angsana dalam membantu menstimulasi fungsi imunitas memang sudah diakui secara medis dalam dunia medis Beberapa industri pengobatan di Filipina sudah memanfaatkan ekstraksi daun angsana sebagai herbal imunoboster Cara mengolah daun angsana menjadi peningkat imunitas biasanya daun angsana ini diolah menjadi minuman teh hangat dengan campuran madu untuk memberi rasa manis Mengkonsumsi teh tanaman herbal ini dengan rutin akan menstimulasi sistem imun tubuh dalam jangka panjang Itulah beberapa khasiat ataupun manfaat dari daun angsana yang mungkin belum anda ketahui mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan keluarga anda salam sehat salam top herbal nusantara dari saya narator sahrul amin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!